Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di Sehat yuk. Hayo teman-teman, siapa yang suka makan makanan sehat? Aku kak, aku paling suka makanan yang membuat tubuh sehat. Apalagi ditambah dengan olahraga yang teratur. Wah, hebat kamu dek. Oh iya teman-teman, kita harus menjaga kesehatan supaya tubuh kita tidak gampang terkena penyakit. Emang apa aja sih kak, makanan yang bergizi dan olahraga yang sehat untuk tubuh kita? Nah, kakak punya informasinya loh buat kamu dan teman-teman di rumah. Asik, aku juga punya loh beberapa informasinya untuk teman-teman. Oke deh, kalau gitu ayo kita kasih tau teman-teman di rumah. Sehat yuk! Teman-teman, negara Jerman adalah yang pertama kali menjadikan anggar sebagai olahraga loh. Oh, pada abad ke-14 berdirinya perkumpulan anggar di Frankfurt, Jerman. Terus pada abad ke-15 menjadi awal munculnya sekolah dan perkumpulan anggar di Eropa teman-teman. Dari situlah muncul ahli anggar seperti Mark Bruder dari Frankfurt. Sejak saat itu perkembangan olahraga anggar di Eropa sangat pesat. Dan terus meluas ke benua-benua yang lain di seluruh dunia teman-teman. Oh iya, anggar dipertandingkan pada ajang olimpiade untuk pertama kalinya pada tahun 1896 loh. Dan sekarang olahraga anggar selalu dipertandingkan dalam olimpiade. ASEAN Games, SEA Games, dan PON di Indonesia teman-teman. Kak, tadi aku sudah searching di internet tentang olahraga anggar loh. Wah, kamu pintar. Terus kamu baca apa? Tadi aku baca tentang cara bermain anggar, kak. Wah, kalau begitu coba kamu kasih tahu informasinya ke teman-teman tentang cara bermain anggar itu. Oke deh, kak. Teman-teman, meski menggunakan senjata berupa stick panjang seperti pedang, tapi olahraga anggar ini sangat aman loh. Karena menggunakan pelindung wajah, kepala, dan badan. Nah, dalam olahraga anggar, pemain dilengkapi dengan perlengkapan yang dihubungkan dengan sistem penilaian elektronik. Dengan perlengkapan tersebut, maka setiap tusukan pedang yang mengenai lawan akan terdeteksi teman-teman. Ada tiga jenis senjata atau pedang yang digunakan dalam permainan anggar teman-teman, yaitu floret atau foil, Dagon atau epi, dan sebel atau seber. Ketiga pedang itu memiliki bentuk yang berbeda, dan peraturan pertandingan pun juga berbeda teman-teman. Untuk nomor floret dan sebel, pemain yang mengambil gerakan menyerang, dia memiliki hak untuk menyerang lebih dulu. Tapi kalau serangannya bisa dihalau, maka lawan bisa gantian untuk menyerang teman-teman. Oh iya, sementara peraturan pada nomor Dagon, pemain bebas mencetak skor dengan mengenai bidang sasaran lawan lebih dulu teman-teman. Kalau kedua pemain bisa mengenai bidang sasaran, kedua pemain itu akan mendapatkan nilai. Nah teman-teman, pertandingan anggar dilaksanakan dalam waktu 5 menit. Kalau waktunya sudah habis, dan pemain tersebut poinnya lebih banyak, dialah pemenangnya! Teman-teman, dalam olahraga anggar selain memiliki sisi keindahan, Ternyata juga banyak manfaatnya lho. Ah, masa sih kak? Terus kalau gitu, manfaatnya apa? Yang pertama, untuk memperkuat otot. Teman-teman, ternyata dalam olahraga anggar, kita memerlukan otot yang kuat lho, terutama pada bagian tangan dan kaki. Otot pada tangan diperlukan untuk pergerakan pedang, sedangkan kaki digunakan untuk pergerakan atau kelincahan, serta penopang berat badan. Karena itulah otot kita akan terlatih dan menjadi kuat, teman-teman! Manfaat berikutnya adalah untuk meningkatkan ketajaman penglihatan kita. Teman-teman, selama pertandingan, kita diwajibkan untuk fokus, dan mata kita harus jeli melihat sasaran. Jadi ketajaman mata kita meningkat karena selalu bekerja aktif saat olahraga anggar berlangsung, teman-teman! Terima kasih telah menonton! Pertama, Yuki Ota! Namanya adalah Kak Yuki Ota, dari negara Jepang. Teman-teman, pada tahun 2015, Kak Ota menjadi orang Jepang pertama yang menjadi juara anggar dunia, World Fencing Championship, di Moskow, Rusia lho! Kak Ota berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan pemain anggar asal Amerika Serikat, Alexander Masialas dengan angka 15 banding 10. Oh iya, teman-teman, selain itu, Kak Ota yang lahir di Otsu Prefecture Siga ini juga peraih medali perak di Olimpiade 2008, tim peraih medali perak di Olimpiade London 2012, dan peraih medali emas di ASEAN Game 2006 di Doha, dan di 2008 ASEAN Fencing Championship yang diselenggarakan di Bangkok, teman-teman! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!